Kembali di Sampai Indonesia pagi saudara, polisi menetapkan IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lebih dari sepekan, tersangka IS hingga kini belum ditemukan dan masih buron. Tersangka IS merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim sus gabungan dari Polda, Sumatera Barat dan Polres, Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Kita akan penyelidikan yang intensif dan dari keteraikan saksi dan fakta-fakta jualan-jualan untuk terduga pelaku inisial IS dan seluruh masyarakat sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah pernah ditetapkan adalah warga sekitar-sejumlah. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah memasai medan. Namun tetap untuk tidak menurutkan tekad kami, kami tetap berusaha semakin mungkin dalam mencari tersangka. Sebelumnya hasil penyisiran tim khusus gabungan Polda, Sumatera Barat dan Polres, Padang Pariaman bersama warga ditemukan sebuah tas yang diduga milik tersangka. Tas berisi berbagai perlengkapan seperti pakaian dan dompet ditemukan petugas di kawasan hutan pergabunan. Selain mengejar tersangka, polisi juga mempersempit ruang gerak tersangka dengan memetakan dan menyisir perkampungan yang kemungkinan didatangi tersangka untuk mencari makan. Dan untuk memantau perkembangan pencarian pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Pagi Rio, sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian pelaku? Apakah sudah ada titik terang? Ya, Sri dan juga Saudara, hari ini pagi ini tepatnya hari ke-9 pas terbukannya gadis penjual gorengan tewas terkubur, ini memang tersangkanya masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian masih memaksimalkan proses pencarian dengan menurunkan tim khusus dan juga anjing pelaca. Nah, kemarin pagi itu terakhir terlihat tersangka ini di daerah jorong Padangkabau, dan sehingganya kemarin itu penjualan dipokuskan di daerah sana dan lebih dimaksimalkan. Namun memang hasilnya sehingga pagi ini tersangka masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Demikian, Asri. Ya, lalu apakah apa saja kesulitan polisi sampai lama mengungkap kasus ini? Apa kendalanya, Rio? Ya, Asri. Untuk tersangka sendiri merupakan warga kampung sebelah dari kampung korban. Ini dia juga merupakan perhubungi asli, yang mana dia menguasai medan, dan dia juga merupakan komunitas atau tergebung juga dalam orang-orang yang hobi berburu. Sehingga dia sering keluar masuk hutan setiap minggunya untuk berburu babi dengan membawa anjing buru-buru. Nah, sehingga itulah yang membuat dia tersangka ini sangat memahami medan, terutama kawasan-kawasan hutan. Ini membuat dia mengetahui titik-titik di mana bisa bersembunyi dari kejaran pihak kepolisian. Namun sejauh ini, jejak dia, langkah pelarian dia, atau rute yang dia pakai untuk lari, itu sudah mulai terindus oleh pihak kepolisian. Karena kemarin, hari minggu tepatnya, ditemukan barang bukti yang dia bawa. Ada rupa tas yang di dalamnya terdapat kelengkapan tidur, bersebut keusing bed atau kantong tidur, ada baju, dan juga ada celana milik korban yang ikut dibawa oleh tersangka ini dalam pelariannya. Demikian, Astri. Iya, Rio, bisa Anda konfirmasi apakah tersangka yang sudah ditetapkan ini dan masih dalam pencarian ini sudah dimasukkan ke dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang oleh polisi? Iya, sejauh ini hingga pagi ini, dari konfirmasi terakhir saya dengan Polres Padangpariaman, itu si Humas Polres Padangpariaman, saya mencatatkan bahwasannya hingga saat ini, IS 26 tahun ini masih ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum diterbitkan DPO-nya. Karena memang tim di lapangan masih memaksimalkan dan dia sudah mencari titik pelariannya. Demikian, Astri. Baik, terima kasih laporan Anda, Juralis Kompas TV, Rio Yohanes melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.